Hai assalamualaikum guys kali ini aku mau ngebahas berita yang lagi viral yaitu berita tentang hebohnya penangkapan babi ngepet yang ada di depok ya guys ya bener nggak sih babi ngepet tuyul atau jin pencuri uang itu sebenarnya ada apa enggak sih yuk kita langsung simak ya penjelasan dari ustadz supaya kita itu enggak simpang siur atau mungkin kita itu iman kita itu terkecoh dengan sesuatu yang mistis sehingga kita enggak punya pegangan semoga ini bisa jadi pegangan kita ya guys ya dan menambah iman kita dan kewaspadaan kita terhadap jin atau gangguan jin guys kayak gitu oke deh yuk langsung saja menyimak penjelasan ustadz benar nggak sih jin pencuri uang itu ada Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah nabina muhammadin wanihi wa sahbihi wa manwalah asyadu anna ilaha illallah wa ahdahulah syarikalah wa asyadu anna muhammadin abduh wa rasuluh ikhwatul islam di masyarakat kita ada sebuah keyakinan yang disebut dengan tuyul sebetulnya tuyul itu ada atau tidak karena identik buat tuyul itu adalah jin yang suka mencuri harta jin yang suka mencuri uang kalau kita perhatikan dalil dari Alquran dan hadis Nabi SAW kita dapati bahwa disebutkan dalam hadis yang dikulatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga makanan zakat fitur ketika Abu Hurairah menjaganya di waktu malam datanglah seseorang mengambil makanan zakat fitur kemudian ditangkaplah oleh Abu Hurairah lalu orang ini minta dikasihani karena ia miskin kemudian akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah kemudian di pagi harinya Rasulullah SAW menegur Abu Hurairah kata Rasulullah SAW apa yang kamu lakukan dengan tawananmu tadi malam kata Abu Hurairah ya Rasulullah SAW dia minta dikasihani aku pun melepaskannya aku merasa iba kepadanya kata Rasulullah SAW sesungguhnya ia akan kembali kemudian Abu Hurairah pun malam yang kedua menunggu dan ternyata kembali ia datang untuk mencuri kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah RA kembali orang ini minta dikasihani maka kemudian Abu Hurairah pun kembali melepaskannya di pagi harinya Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Abu Hurairah apa yang kamu lakukan dengan tawananmu hai Abu Hurairah kata Abu Hurairah aku melepaskannya hai Rasulullah aku merasa kasian kepada dia kata Rasulullah ia akan kembali datang nanti di malam ketiga Abu Hurairah kembali berjaga ternyata orang itu datang ditangkaplah oleh Abu Hurairah kali ini Abu Hurairah tidak ingin melepaskannya namun orang ini ya rupanya berkata kepada Abu Hurairah wahai Abu Hurairah maukah aku ajarkan kepada kamu sebuah bacaannya kalau kamu baca sebelum tidur kamu akan terlindung dari syaitan sampai pagi hari kata Abu Hurairah apa itu kata Abu Hurairah orang ini bacalah ayat kursi sebelum tidur misalnya kamu akan terlindung dari syaitan sampai pagi hari kemudian di pagi harinya Abu Hurairah ditanya oleh Rasulullah kemudian Abu Hurairah pun menceritakan bahwa orang ini mengatakan wahai Rasulullah dia menganggap atau mengklaim kalau kita membaca ayat kursi sebelum tidur akan terlindung dari syaitan sampai pagi hari apa kata Rasulullah kali ini dia jujur walaupun dia tukang dusta kemudian Abu Hurairah kata Abu Hurairah kata Abu Hurairah kata Abu Hurairah kata Rasulullah itu adalah setan dia adalah setan ini menunjukkan berarti disana ada jin yang suka mencuri bahkan dalam riwayat yang lainnya dari hadith Uqbah Ibn Amir dimana sahabat ini pernah ya sering kehilangan apa namanya sesuatu dimana Uqbah mempunyai dirijen-dirijen yang disimpan padanya gandum namun setiap harinya Uqbah merasa heran dirijen itu hilang akhirnya Uqbah pun kemudian berjaga ya tiba-tiba masuklah seorang makhluk yang kata Uqbah ya kakinya kaki kuda dan tangannya tangan anjing ya kemudian ditangkap oleh Uqbah ya ternyata ia adalah jin yang suka mencuri ini menunjukkan bahwa jin yang suka mencuri memang ada dan terjadi itu di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat maka kalau di Indonesia diistilahkan dengan tuyul berarti memang jin yang suka mencuri itu memang ada tetap ditunjukkan oleh dalil namun bagaimana caranya supaya kita terlindung dari para tuyul tentu ikhwatal islam azakumullah ya terkadang kita kehilangan di lemari rumah kita padahal lemari itu sudah kita kunci tapi aneh masih sejak kehilangan biasanya ada beberapa perkara yang menyebabkan kenapa jin itu bisa masuk ke dalam rumah kita yang pertama ketika kita masuk ke rumah kita lupa berdikir kepada Allah sebagaimana dalam rat muslim Rasulullah SAW mengatakan apabila seseorang masuk ke rumah lalu ia lupa berdikir kepada Allah maka jin atau setan akan berkata malam ini aku mendapatkan tempat tinggal apanya ketika kita masuk ke dalam rumah kita lupa untuk mengucapkan assalamualaikum akhirnya apa yang terjadi jin itu masuk ke dalam rumah kita dan berhasil mungkin mengambil harta-harta kita yang kedua Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ada sebuah saat dimana para jin itu berkeliaran tidaklah mendapatkan pintu yang terbuka atau jendela yang terbuka kecuali jin itu akan masuk saat itu adalah setelah maghrib sampai ya setelah isya sebab Rasulullah SAW mengabarkan dalam sebuah riwayat yang sahih disahihkan oleh Syekh al-Bani rahim Allah kata Rasulullah Tuhan tutup jendela jendela dan pintu-pintu fa'innaha sa'atun tahta dikufiha syayatin karena itu adalah saat-saat syaiton itu bertebaran kata Rasulullah tidaklah menemukan pintu yang terbuka kecuali akan masuk ke dalamnya oh rupanya rumah kita sering terbuka di saat-saat itu di waktu malam pada Rasulullah mengabarkan di waktu malam hendaknya ditutup jendela ditutup apa namanya pintu karena itu saat yang syaiton atau jin itu berkebaran bergantayangan apabila ia menemukan ia sebuah rumah yang terbuka ia akan masuk ke dalamnya dan Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwasannya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar bernyawa kata Rasulullah sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar-gambar bernyawa malakah malaikat apa yang dimaksud kata para ulama itu malaikat membawa rahmat maka apabila malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah maka jin-jin lah yang akan masuk ke dalamnya maka ini akan Islam diantara sebab-sebab yang menyebabkan rumah kita dimasuki oleh jin lalu bagaimana caranya tentu caranya dengan kebalikannya apabila kita masuk rumah kita membaca Assalamualaikum berfikir kepada Allah kemudian di saat-saat para syaiton itu bertebaran kita tutup rapat-rapat pintu-pintu dengan menyebut nama Allah kemudian jangan lupa bacakan surat Al-Baqarah karena Rasulullah SAW bersabda inna syaitan yanfiru minal bayt alladhi tukar'u fihi suratul Baqarah sesungguhnya setan lari lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah maka kita bacakan surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah insyaallah setan-setan itu akan lari dari rumah kita kemudian jangan digantung foto-foto keluarga ataupun gambar-gambar bernyawa karena itu semua bisa mengusir malikat rahmat ya khutal Islam a'zakumullah lalu bagaimana dengan hukumnya jual beli tuyul kita terkadang sering kalian mendengar itu jelas ini adalah perkara yang diharamkan karena itu tujuan untuk kebatilan ya hal itu tidak diperkenankan ya khutal Islam a'zakumullah maka dari itulah ya khutal memang tuyul itu ada tapi ingat ya dengan sampai kepercayaan kita kepada tuyul itu menjermuskan kita kepada kesyirikan ya jin bukan untuk kita jadikan teman akan tetapi Allah mengingatkan bahwa syayatin adalah musuh kita ya musuh kita dan jangan kita jadikan teman makanya Allah mengatakan wa'annahu kana rijalum minal ins ya'udhuna bi rijalim minal jin fazaduhum rahaka sesungguhnya diantara laki-laki manusia ada yang minta perlindungan kepada laki-laki jin maka para jin itu semakin membuat susah manusia kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk kita pun juga ia berusaha untuk menjaga rumah kita supaya tidak dimasuki oleh syaitan aku lukali hadha wa subhanahu wa bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfirullahalaih wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih